Intro Halo teman-teman balik lagi di Urban House ID sama gue Farhan Nah hari ini gue udah ada di satu daerah Kabupaten Bogor Tepatnya di Cilebut Untuk kalian yang suka naik KRL tujuan Jakarta Bogor Pasti familiar dengan daerah ini Di belakang gue ini udah ada satu unit dari satu perumahan Yang katanya ini tuh adalah salah satu mungkin yang termewah juga ya sekarang di Cilebut Gue udah ada di Emerald Cilebut at Bogor Ini juga direkomendasiin oleh salah satu subscriber kita Yang minta kita untuk nge-review daerah ini Kita langsung lihat fasadnya dulu ya teman-teman ya Fasadnya ini di depannya kelihatan dia punya desain yang modern gitu ya Kita lihat dari carportnya Tapi kita ngitungnya dari sini nih Dari sini sampai ujung sana itu lebarnya adalah sekitar 6 meter teman-teman Yang dibagi menjadi dua bagian Pertama ini adalah carport juga kalian masih disisakan taman 2,5 meter Kita lihat fasadnya ya Di atas sana kita lihat ya Udah ada topi-topinya gitu ya Dari lantai 2 dan lantai 1 Jadi antara topinya itu ada sedikit pemisah itu tali airnya gitu Jadi kesannya tuh desainnya bagus teman-teman Dinamis gitu gak flat Terus di sebelah sininya itu udah ada jendela-jendela yang gede Itu disana kayaknya ada kamar kali ya Nanti kita akan lihat kesana Dan disana juga udah ada jendela yang cukup gede Turun ke lantai satunya Kita lihat Di depannya ini dia udah pakai Apa nih? Granit ya 60x60 Dan dia lebar-lebar sampai atas Yang menurut gue bikin menarik itu Disininya tuh bikin apa ada tali air-tali airnya teman-teman Satu Dua Jadi ada dua gitu Warnanya abu-abu Terus disini ada Playstar warna dicat dengan warna hitam Itu tadi detail-detail fasadnya ya Udah kelihatan itu emang modern banget Sekarang gue pengen masuk ke dalam Tapi sebelum itu gue pengen kasih tau ke kalian juga Ini dia punya Apa ya teras Teras kecil gitu ya di rumah ini Dan warnanya tuh senada banget ya menurut gue Jadi ada warna coklat Ada ini agak-agak kuning gitu ya Ini agak-agak gelap Dan disini dia bikinnya gelap Jadi negesin kesan bold gitu Kalau misalnya kalian punya rumah ini Yuk kita lihat masuk ke dalam Oke teman-teman gue udah di dalam satu unit contoh dari Emerald Cilebut Tipe Topaz 60 luas bangunan Dan 60 luas tanah Ya kita lihat nih Sekarang ada apa aja di dalam sini Ini kan karena rumah contoh ya Jadi desain interiornya tuh pun oke banget ya Disini ada tempat entertainment Atau mungkin lu bisa santai-santai disini Jadi kayak living roomnya Gabung sama Kalau kalian punya tamu gitu bisa ada disini Homey banget Dengan wallpaper Oh iya disini ada detail menarik teman-teman Yang di atas sini tuh Di unit contoh ini ya Ini tuh dikasih Ventilasi tambahan gitu Sebenernya dia gak kebuka Tapi dia buat nambahin cahaya Dari samping pun oke gitu Oh iya luas bangunannya Keseluruhan living room Dan disini ada tempat makan dan dapur 4 meter ya Kesananya 4 meter Dan 3,5 meter untuk lebarnya Dapurnya minimalis Tidak terlihat wow banget Tapi menurut gue cukup Karena rumah ini tuh juga sebenernya gak terlalu besar Layoutnya pun menarik banget nih gitu Dia gak bikin kayak bentuk L gitu segala macem Enggak dia minimalis aja Cuman ada satu meja dari beton disini ya Ya mungkin buat naro kompor Disini dikasih kompor tanam ya Terus dikasih satu sink Terus disini dikasih ambalan-ambalan Yang mungkin kalau misalnya memang dapur beneran Ini nanti mungkin gak akan sesederhana ini sih gitu ya Mungkin kalian mau nambahin rak gitu Itu masih cukup banget Nah ini gue ada di satu luasan ya temen-temen Ini dijadiin kayak backyardnya mereka gitu Dan di rumah contoh ini dibikin gak ada sekat Dari depan sampai belakang Jadi ini bikinnya ruangannya tuh terkasannya luas gitu Dari jendela sampai sini itu 4 meter Lebarnya 3,5 gitu Jadi gak terlalu gede-gede banget Tapi dia masih menyisakan sedikit taman di belakang Yang dibikin seperti ini Ini tuh sekitar 1,5 dikali 3,5 meter ya Terus disini juga dikasih Udah dikasih owning ya Jadi kalau misalnya itu gak langsung hujan gitu Segala macam gak langsung masuk gitu Meskipun disininya udah dikasih topi-topi di sellingnya gitu Sellingnya sendiri itu standar lah Ini sekitar hampir 3 meter Mungkin 2,8 gitu ya Oke keren Kita lihat ke situ Oke ini gue udah di 1 kamar nih Ini ruangannya 2,5 ke 2,5 nih temen-temen Terus disini dia dikasih 1 jendela Yang menghadap ke taman kecil di belakang tadi Jadi kalau lu misalnya punya anak gitu ya Mungkin ini memang buat anak sih ya Dia masih punya akses jendela yang bagus buat ke belakang Disini dikasih wallpaper yang beda Kalau yang tadi kan nuansanya putih Kalau disini tuh dia nuansanya memang lebih ke coklat, kuning gitu ya Terus di rumah contoh ini dia dikasih uplight Jadinya nginarin untuk bikin dimensinya tuh bagus gitu Gak flat Jadi ada yang agak sedikit temaram Ada yang terangnya cukup gitu Oke kita lihat nih Ke dalam Ini apa nih? Oh kamar mandi temen-temen Ruangan toiletnya ini menurut gue cukup Lebarnya satu setengah Dan kesananya itu sekitar 2 meter lah ya Dan ini udah dikelilingi oleh keramik Buat dinding-dindingnya Oke sekarang gue pengen ke atas Ada apa di atas? Mungkin ada Pastinya ada kamar sih ya Karena baru kamar satu kan Yuk kita lihat Oke Wih dih Cakep juga nih Wah tangganya lebar loh temen-temen Ini mungkin 1 meter ya Kita lihat ya Disini dia punya railing ya Ini railingnya sama loh Dan ini mewah loh menurut gue Railing dari kayu Ini besinya besi holo ya Terus disini ada Apa ya? Ini perputaran udara disini bagus banget nih Karena Dia lumayan luas Apalagi punya jendela Yang besar Disini gue udah di Satu ruangan Ini sebenernya kayaknya ini adalah master bedroom ya 3 meter dikali 3,5 Jadi dikasih finishing lagi nih Beda-beda lagi nih Wallpaper ada sama yang di bawah Terus Ini ada King size lah Dan dia punya Banyak jendela di kamar ini Jendela satu Ini gede banget Ini berarti yang tadi kita lihat Dari depan Dari fasad Terus ada itu Ada jendela lagi Terus ada jendela ini Dan 3 Posisi jendela ini Semuanya adalah jendela hidup Tapi harap dicatat Ini unit Hook Contohnya Kalau misalnya unitnya Yang berdempetan itu Belum tentu Si gue yakin ada ini Ini adalah kamar kedua Yang biasanya difungsikan Untuk anak Gitu ya Ini sekitar 2,5 meter Kali temen-temennya 2,5 meter Dikali 3,5 meter Jadi Cukuplah Dia agak panjang Gitu ya Jadi kayak bentuknya Persegi panjang Oh iya Satu lagi yang belum gue bahas Oke Kamera bisa kebohongan nih Jadi Tadi Lantainya Dari lantai 1 Sampai lantai 2 Di atas Dia punya lantai yang sama Yaitu 60x60 Homogenic style Dengan Coraknya kayak gini nih Jadi kayak Berasa tuh Lu pake marmer Gitu ya Tapi sebenernya enggak Ini granit Gitu Oke Sekarang kita lihat ke Ini ada apa nih Oh ada kamar mandi temen-temen Dan kamar mandinya Wah ini gede loh temen-temen Ini lebih besar ya Daripada yang di bawah tadi Yang tadi aja gue pikir Udah Udah cukup besar gitu ya Tapi yang ini Lumayan besar lagi Disini lo udah dikasih Satu washtafel Yang Oke ya Ini lebih besar dari yang pada yang di bawah Kacanya juga cukup Terus disini ada Toilet Dan disini Masih ada Satu Ruang besar Untuk Dijadikan tempat shower Dan ini proper banget sih Menurut gue Kayak di hotel-hotel sih Sejujurnya gitu ya Ini gede Dan ini Gak hanya untuk Biasanya kan ada di dalam kamar utama Gitu-gitu kan ya Ini gak Ini bisa dipakai Sama Ruang anak yang tadi juga Cool Oke Gak cuma rumah tipe topas Dengan dua lantai Yang ada di perumahan ini Ada satu tipe rumah lagi Yang mempunyai bangunan satu lantai aja Yaitu Tipe ametis Dengan luas tanah 60 Dan luas bangunan 30 meter Persegi Dilihat dari tampak depan rumah Yang punya lebar 6 meter Dan panjang 10 meter ini Punya desain fasad Yang mirip dengan tipe dua lantainya Spesifikasi yang dipakai pun sama Perbedaannya adalah Karena ini hanya satu lantai Bagian atas fasad Diganti menjadi void Dengan selling yang tinggi Untuk kasih akses matahari Jadi maksimal Juga gak panas di dalam Lanjut ke bagian dalam Ada satu ruangan Multifungsi khas rumah 30 meter persegi Untuk communal space Jadi kalian bisa terima tamu Makan Atau nonton TV disini Dan Area ini menyambung ke dapur Menariknya Akses dapur dan taman itu Terlihat menyatu Jadi keliatan segar Ya atau mungkin Kalian bisa gunakan Lebihan tanah ini Untuk area laundry Tipe ametis ini Punya dua kamar Dengan layout standar ya Pertama Kamar utama Yang berukuran 3x3 meter Kemudian Ada kamar kedua Dengan ukuran 2,5x2,5 meter Juga Ada kamar mandi Di antara Dua kamar tersebut Dan kita lihat Spesifikasinya Tetap bagus Gak berbeda Dengan rumah Dua lantainya Emerald Celebut Emerald Celebut ini adalah Salah satu perumahan Dari grup Emerald Yang udah banyak Membangun proyek perumahan Di beberapa lokasi strategis Jabodetabek Jadi Kalau dilihat dari nama besar Developernya sih Kita gak perlu khawatir ya Untuk keunggulan utama Menurut kami adalah Akses dari stasiun Celebut Yang dekat banget Cukup 3 menit naik motor Kalian udah sampai di stasiun Sungguh berguna nih Rumah dekat Sama stasiun kereta Buat kita yang ngandelin Transportasi umum ya kan Kalau dilihat Di sekitar area perumahannya Emerald Celebut ini Bisa kami sebut Jadi yang paling mewah sih Selain desain Dan kualitas bangunan Yang modern Dari fasilitas umum Rencananya mereka Akan ada clubhouse Dan lapangan olahraga Eksklusif per kluster Oh iya Info dari marketingnya Bakalan ada Kelanjutan pembangunan Kluster lainnya Di area perumahan Yang masih luas ini Juga akan dibangun Area niaga Yang ada di dalam Komplek perumahan Terima kasih